wireless network perlu kata hal. Yang pertama, gaya yang rendah, jangkauannya luas, tapi data ratenya rendah. Nah, solusi dari beberapa hal tersebut adalah Lora. Namun ada beberapa kebingungan, yaitu perbedaan dari Lora dan Lora One. Lora ini merupakan bentuk fisiknya, bentuk modulnya, sedangkan Lora One itu yang ada di dalam Lora, yang terbagi dari dua layer. Nah, dalam Lora terdapat spektrum modulasi, yaitu ada up chip dan down chip. ini merupakan contoh jenis modul dari Lora. Jadi Lora One kan ada beberapa bagian, ada dua bagian tuh. Yang pertama, bagian media access control, atau MAC, lalu yang kedua, bagian optikasinya. Nah, frekuensi Lora ini tergantung dari daerahnya. Di video ini contoh daerah di negara Indonesia. atau frekuensinya. Nah, Lora ini termasuk dari wireless network yang memiliki range yang sangat luas, atau jangkauannya luas, daripada wireless network yang lain, seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain. Ini merupakan jalur komunikasi dari dalam Lora. Nah, Lora sendiri dari modulnya dan baterai. Lora ini ternyata bisa mengalirkan dan perangkat dengan Lora. Dan ini halur komunikasi dari Lora yang pertama dari end nodes-nya. Lalu lanjut ke gateway, lanjut ke network server, baru ke application server. Di Lora ini ternyata bisa mengalirkan dua arah komunikasi. Yaitu end nodes ke application server, maupun application server ke end nodes. Nah, ini tadi grafik spektrum dari chip mode-nya. Ada up chip yang di atas dan bawah itu down chip. Baik, sekian presentasi dari kompok 4 mengenai Lora. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Pertama, Prima kasih telah menonton! Pertama, Prima kasih telah menonton!